bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam video kali ini bagaimana kabaran anda soleh soleha alhamdulillah luar biasa tetap semangat allahu akbar insyaallah jadi hari ini ustazah akan membahas materi yaitu tentang faktor bilangan nah ada pun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama siswa mampu menentukan faktor bilangan kemudian yang kedua siswa mampu menentukan faktor persekutuan jadi yang pertama ustazah akan membahas yaitu faktor bilangan apa sih faktor bilangan jadi faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat dibagi habis dengan bilangan tersebut nah ada pun contohnya jadi langsung saja ya kita masuk ke contoh jadi faktor bilangan 6 yaitu jadi untuk menyelesaikan atau untuk menjawab faktor bilangan 6 ini bisa dengan menggunakan cara dibagi ya jadi faktor bilangan 6 yaitu nah untuk membagi bilangan 6 ini kita harus diawali dengan angka yang paling terkecil yang mana angka yang paling terkecil yaitu 1 kemudian sampai dengan angka yang terbesarnya yaitu yang mana angka yang terbesarnya yaitu 6 jadi ketika kita ingin mencari faktor bilangan yang minimal yaitu angka 1 kemudian maksimalnya dengan angka atau bilangan itu sendiri ya jadi misalkan misalnya faktor bilangan 6 yaitu minimal 1 maksimalnya dibagi dengan 6 jadi misalkan 6 dibagi 1 jadi kita harus membagi dengan angka 1 dulu ya karena angka 1 itu adalah angka yang paling kecil 6 dibagi 1 sama dengan 6 kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3 nah 6 dibagi 3 itu kebalikan dari 6 dibagi 2 jadi 6 dibagi 3 itu sama dengan 2 kemudian 6 dibagi 4 bisa tidak ya bisa namun kita tidak tulis karena mempunyai sisa 2 ya kemudian 6 dibagi 5 bisa tidak ya bisa namun kita tidak menulisnya karena 6 dibagi 5 yaitu 1 sisa 1 kemudian 6 dibagi 6 ya 6 dibagi 6 itu kebalikan dari 6 dibagi 1 jadi 6 dibagi 6 itu hasilnya 1 atau bisa juga kita menggunakan dengan bantuan kotak jadi silahkan diperhatikan kotak tersebut jadi disitu ada kotak misalkan faktor bilangan 6 jadi kita ingat kita harus memulai dengan minimal angka yang paling terkecil yaitu 1 dan maksimal dengan bilangan itu sendiri jadi maksimalnya kita bagi dengan 6 tidak boleh lebih dari 6 jadi misalkan 6 dibagi 1 jadi 6 dibagi 1 maka hasilnya kita simpan di atasnya 6 dibagi 1 hasilnya 6 kemudian 6 dibagi 2 itu sama dengan 3 kemudian masih bisa tidak 6 dibagi 3 kebalikannya dari 6 dibagi 2 hasilnya 3 6 dibagi 4 tidak bisa jadi kita tidak tulis karena 6 dibagi 4 itu mempunyai sisa yaitu 2 6 dibagi 5 kita tidak tulis karena mempunyai sisa 1 kemudian 6 dibagi 6 hasilnya 1 jadi ingat faktor bilangan adalah semua bilangan yang bisa dibagi habis dengan bilangan tersebut jadi tidak boleh ada sisa jadi faktor bilangan 6 yaitu 1 2 3 dan 6 oke oke langsung saja nah ada pun faktor persekutuan jadi faktor persekutuan adalah faktor dari 2 bilangan yang bernilai sama jadi faktor persekutuan itu adalah suatu bilangan yang menjadi faktor dari 2 bilangan atau lebih disebut faktor persekutuan contoh ya contohnya jadi carilah faktor persekutuan dari 6 dan 8 jadi masing-masing kita cari dulu faktor bilangannya jadi kita cari dulu faktor bilangan 6 dengan bantuan kotak kemudian kita mencari faktor bilangan 8 dengan bantuan kotak nah faktor dari 6 adalah yaitu 1 2 3 dan 6 kemudian faktor dari 8 nah 8 ingat ya faktor dari 8 itu adalah bilangan yang bisa dibagi dengan 8 tidak boleh ada sisanya jadi kita mulai dari angka yang terkecil yaitu 1 kemudian dibagi dengan angka yang paling terbesar yaitu bilangan itu sendiri yaitu 8 jadi 8 dibagi 1 hasilnya 8 8 dibagi 2 hasilnya 4 8 dibagi 3 bisa tidak bisa jadi kita tidak tulis karena 8 dibagi 3 yaitu mempunyai sisa sisanya berapa 5 8 dibagi 4 bisa kebalikan dari 8 dibagi 2 yaitu 8 dibagi 4 sama dengan 2 8 dibagi 5 sama ya kita tidak tulis karena mempunyai sisa 3 8 dibagi 6 kita tidak tulis juga karena mempunyai sisa 2 8 dibagi 7 kita tidak tulis juga karena mempunyai sisa 1 8 dibagi 8 sama dengan 1 nah kira-kira 8 dibagi 9 bisa tidak ya tidak bisa karena batasannya atau maksimalnya dengan bilangan itu sendiri yaitu harus dibagi dengan angka paling besar yaitu dibagi dengan angka 8 karena yang ditanyakan adalah faktor dari 8 faktor dari 8 yaitu 1 2 4 dan 8 nah setelah kita menemukan hasil faktor dari 6 dan faktor dari 8 maka kita perhatikan yang manakah disitu angka yang sama nah faktor dari 6 kan 1 2 3 dan 6 kemudian faktor dari 8 1 2 4 dan 8 ternyata faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah 1 dan 2 jadi yang kita lihat adalah angka yang sama dari faktor 6 dan 8 oke oke mungkin itu saja materi hari ini tentang faktor bilangan semoga mudah dipahami dan terima kasih sudah menyimak video ustazah dan ada sedikit kata-kata yang ingin saya katakan pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia Masya Allah syukurlah kita bisa merasakan pendidikan hari ini semoga dengan pendidikan kita bisa mengubah dunia oke ustazah kiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih